Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan trik dan tips bagaimana cara membuat gambar AI menggunakan CapCut pada update-an terbaru. Di sini kita sudah melihat pada aplikasi CapCut Mobile. Pertama, di sini ada fitur yang baru di mana fitur ini bisa membuat gambar yang kita inginkan menggunakan AI dengan text to gambar. Tentunya di sini ada text ke gambar. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini sudah diberikan contoh dari gambar yang di-generate. Di sini juga ada bawah. Nah, pada generate ini, kita bisa membuatnya seperti ini ya. Drone photography, aerial view, beautiful lighthouse on a cliff, coastal rock, cliffs, waves. Nah, sampai jelas sedetail mungkin. Sampai nanti kita bisa generate. Kita coba buat. Di sini, AI-nya bekerja dalam membuat gambar yang di-generate dari text. Gambar yang dibuat di sini diberikan 4 contoh. Saya coba ambil yang bagian ini. Nah, dari gambar ini kita bisa tingkatkan menjadi HD Quality. Kemudian di sini sedang meng-generate kembali atau mengubah menjadi HD. Oke, di sini sudah terlihat gambarnya. Oke, setelah itu kita simpan atau download gambarnya. Oke, bisa kita lihat. Ini adalah gambar yang kita generate dari AI text ya. Gambarnya bagus banget. HD dan tentunya realistik. Ini kita bisa generate dan unlimited. Oke, kita ulangi lagi. Kita buat dengan generate yang kita buat sendiri. Kita contohkan. Kita hapus dahulu. Oke, setelah itu kita buat. Oke. Perlu diketahui di sini kita harus menggunakan bahasa Inggris. Maka saya akan menggunakannya menggunakan translate terlebih dahulu ya. Dari Indonesia menjadi Inggris. Untuk sebelumnya kalian bisa menggunakan Google Translate atau apapun itu. Tapi di sini saya menggunakan Dipple Translator. Oke, di sini saya tuliskan. Oke, di sini kita sudah generate ya. Atau translate. Kita copy. Kita copykan lagi. AI-nya sedang men-generate. Dan inilah hasil yang terjadi atau hasil dari AI generate. Oke, kita coba ambil yang ini ya. Oke. Kita tingkatkan HD. Oke, ini sudah menjadi HD. Kita download. Oke, setelah itu kita lihat. Ini hasil download dan atau hasil dari AI generate barusan. Oke, sangat detail dan HD ya. Oke, kita buat sekali lagi. Hapus dahulu dari teks yang kita buat. Kita pergi ke Dipple lagi. Oke, kali ini kita akan membuat gambar. Translate. Kita copykan ke AI-nya. Kita copy di AI-nya. Untuk AI-nya sedang men-generate menjadi 4 gambar. Oke, untuk gambarnya sudah muncul. Di sini ada 4 gambar yang bisa kita pilih. Dan salah satu saja. Biar kita bisa mengubahnya atau mendownloadnya. Kita coba yang ini. Oke, kita buat menjadi HD. Oke, di sini sudah jadi. Tinggal kita download. Oke. Kemudian kita lihat dari hasil downloadan dari 3 karakter yang telah kita buat menggunakan AI Text2Image. Oke, sampai di sini saja. Thanks for watching. Share, like, and comment. Jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. And see you in the next video. Terima kasih.